Halo semua selamat datang di video kali ini dan disini saya akan mereview tentang Deepcool Pasta Processor Nah kalau kalian lihat video sebelumnya saya ada masalah tentang panas di laptop saya di Asus Tab Gaming itu Itu panasnya luar biasa dan ya memang laptopnya dipakai di luar wajar sih di luar normal Dia lebih lebih dari normal Nah laptop ini saya pakai 24x7 hampir nggak mati-mati dia Dan dipakainya pun untuk render 3D Lumion dan memang pekerjaan saya di arsitektur Dan ya memang begitulah kodrat laptop yang saya pakai memang untuk disiksa entah laptop ataupun PC Dan disini saya nyobain pasta prosesor dari Deepcool ini yang varian Z5 Untuk harganya dia sekitar Rp60.000an Pasta prosesor ini ya ini kecil memang Kalau kalian bandingkan dengan pasta prosesor yang ukurannya gede-gede harganya Rp10.000 itu beda Beda kelas men Disini untuk spesifikasi dari si pasta prosesor ini dia untuk warnanya itu grey Grease white-nya dia beratnya itu 3 gram dan thermal impedance-nya 7 gram Thermal conductivity-nya dia 4,5 Wmk Untuk temperatur operasinya dia sekitar minus 50 derajat celcius sampai 220 derajat celcius Harusnya untuk suhu dari laptop saya sekitar 95 derajat celcius itu masih aman Permasalahan dari Asus TUF itu saya udah jelasin di video kemarin Cuman kalau teman-teman belum lihat saya jelaskan lagi disini sih boleh sekilas aja Tapi nonton juga video review yang itu ya Disini permasalahannya suhu itu 95 derajat aman Cuman kalau suhu prosesor sampai di 95 derajat pada saat benchmark Ataupun render dengan kinerja prosesor itu 100% Si laptop ini akan otomatis menurunkan performanya Jadi harusnya waktu dites itu dengan suhu yang ideal di bawah 95 derajat Itu bisa dapat di sekitar 2700 sampai 2800an poin Karena ini prosesornya Core i7-12700H Alder Lake Tapi karena suhunya 95 derajat akhirnya cuman dapat sekitar 1800 sampai 2000an poin aja Itu nggak pelan, kenceng juga cuman harusnya kan bisa dapat lebih ya Kan gitu mikirnya Tapi kenapa nggak bisa sampai ke sana Setelah saya pakai pasta prosesor Deepcool ini suhunya lumayan terjaga sih Lumayan lah Suhunya itu bisa turun di awal-awal saya bisa dapat performa optimal dari si laptop ini Saya bisa dapat performa optimalnya Tapi setelah itu dapat sekitar beberapa hari Agak-agak turun lagi Karena suhunya bisa nyentuh 95 lagi Cuman nggak yang 95 konsen terus-menerus kayak yang lalu-lalu Tapi dia 95 habis itu turun lagi Performa prosesor turun sih pada saat itu kinerjanya 100% Terus suhunya sampai di 95 Karena itu memang begitulah fitur keamanan dari si Asus Dan itu turun Kalau saya tes di benchmark Cinebench R15 Pada saat suhu itu turun Dia dapat di sekitar 2300 sampai 2400an poin Not bad Dibanding dapat 1800 sampai 2000 poin Itu bukan sih Bukan performa dari 12700H Lebih tepatnya di sekitar 12650H Alder Lake juga Itu sekitar 2000an kecil Nah gitu Menurut saya ini recommended atau nggak Ini lumayan sih Kalian bisa pakai Bisa lah jadiin cadangan Walaupun thermal conductivity-nya dia cuma sekitar 4,5 Tapi buktinya dia bisa bekerja dengan baik Ya harganya juga murah Dia sekitar 60 ribuan aja Atau kalian kalau dapat yang lebih tinggi dari ini Z8 atau Z10 silahkan Tapi saya belum tes tuh Mungkin di video selanjutnya saya bisa tes Kalau saya memang dapat barangnya yang Z8 atau Z10 Ya kalau ini kan Z5 nih Oke Terima kasih telah menonton Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe